Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka takut kalau masuk pesantren, mereka tidak bisa mewujudkan cita-cita mereka Apakah benar demikian? Sampai jumpa di video selanjutnya Santri itu mereka yang berani meninggalkan kampung halaman Dan orang-orang yang mereka cintai untuk menuntut ilmu kepada para ustaz dan kiai Di sebuah tempat yang disebut pesantren Yang membedakan Santri dengan pelajar-pelajar lainnya di luar sana adalah Karena Santri itu pilihan Mengapa saya berkata demikian? Karena Santri itu yang berani memilih untuk meninggalkan kampung halamannya Keluarganya, kerabatnya, saudaranya Bahkan rela untuk meninggalkan kedua orang tuanya Hanya untuk menuntut ilmu agama yang tepatnya di pondok pesantren Saya pilih pesantren Karena di pesantren kita gak cuma belajar agama saja Gak cuma belajar pelajaran-pelajaran sekolah Saya ingin mencari pengalaman baru Berbagai hal baru Ilmu baru Di pesantren kita juga belajar untuk hidup Belajar menghadapi dan mengatasi masalah Belajar berorganisasi Belajar untuk memahami karakter orang lain Dari berbagai suku dan daerah yang berbeda Semua hal yang saya alami di pondok pesantren Merupakan pelajaran berharga Yang belum tentu saya dapatkan Di lembaga pendidikan lainnya Mungkin Banyak orang beranggapan Bahwa Santri itu hanya bisa diam Eits, tapi tunggu dulu Diamnya Santri Bukan berarti Santri itu tidak bisa apa-apa Orang yang belum mengenal Santri terkadang beranggapan Bahwa Santri itu kudet, kusam, kampungan Tahunya cuma ngaji sama belajar agama doang Padahal semua itu gak benar Santri juga memasai pelajaran-pelajaran umum Belajar banyak tentang teknologi Banyak kok lulusan pesantren yang kuliah di luar negeri Di Amerika, Cina, Eropa, dan di belahan dunia lainnya Justru karena itu Santri lebih beda dari yang lain Santri itu tidak hanya memiliki pengetahuan dalam hal agamanya saja Melainkan Santri juga memiliki pengetahuan dalam hal teknologinya, akademiknya, bahkan ilmu bahasanya Saya bangga menjadi Santri Karena Santri itu bisa sukses di dunia dan juga di akhirat Santri itu bisa mandiri Santri itu gak manja Santri itu bisa hidup sendiri Dan Santri itu juga bisa kok hidup di mana aja Santri itu memiliki wawasan intelektual yang tinggi Dan Santri itu tidak hanya belajar dalam hal ilmu duniawi atau ilmu agamanya saja Melainkan Santri juga dapat belajar dalam hal ilmu kehidupannya Ilmu berorganisasi Ilmu bagaimana memahami orang lain Ilmu bagaimana cara menyelesaikan masalah Dan yang paling terpenting itu adalah Ilmu bagaimana menghadapi situasi dan kondisi Oleh karena itu saya yakin Santri akan menjadi orang-orang sukses Orang-orang berpengaruh luas Orang-orang yang membuat perubahan yang lebih baik bagi Indonesia Saya Maulana Siddiq, kelas 12, pesantin Tafis Darul, Quran Tanggerang Mengucapkan selamat hari Santri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!